selamat siang semarang terdekademi apa kabar teman-teman oke sebelumnya saya minta doanya dari teman-teman ya semarang lagi darurat covid banyak orang yang positif covid entah dengan gejala atau tanpa gejala cuman dengan gejala banyak yang merasakan keluhan yang luar biasa ya saya mohon doanya dari teman-teman semoga bencana ini atau disease ini segera berakhir ya segera berakhir dan Indonesia Semarang juga cepat pulih biar ekonominya pedagang yang berjalan dengan offline tetap sehat kalau seperti ini karena kasihan yang berdagang offline pasti aduh ngeri pasti oke kita masuk ke analisa mingguan dari STA ke euro ini euro ya teman-teman euro kemarin kita akan konsensal disupply tapi supplynya nggak sampai kurang 11 poin jadi ya drop dulu nah di dropnya ini teman-teman sudah saya gambarkan ya di video ya sebenarnya ya memang nggak saya update karena jujur saya juga lagi gereges-gereges padanya minggu ini jadi nggak sempet banyak-banyak update dan istri saya sendiri positif covid juga mohon doanya semoga cepat pulih ya Nah ini dari zona yang ini markas sudah up 40 poin ya sudah 40 poin up secara restriwa sudah satu banding satu ya silahkan Anda mau deser SL plus atau bagaimana silahkan ya oke nah lalu untuk level sel ya Kok saya tetap berpikiran di level sel yang awal nanti kita tetap coba keep zone ini karena ada dua resisten yang hampir sejajar ya maybe bisa terjadi fact out disini supply ini ya teman-teman ya karena data NFP pun strong masian apakah akan terbawa sampai minggu depan saya juga belum tahu pasti nanti coba kita lihat sampai minggu depan ya jadi euro analisa mingguan minggu lalu sudah masuk ke demand dan naik 40 poin lalu sel level selnya tetap di zone yang lama tetap di zone yang lama ya teman-teman ya oke jadi saya minta tolong kalau saya bikin video diperhatikan zona-zonen saya gambar karena karena prediksi saya pengen sale duluan karena harganya lebih deket ternyata dia drop dulu ke demand nah area-area itu bisa kita pakai semua sebenarnya ya entah demand atau supply bisa kita pakai semua teman-teman bisa perhatikan oke nah berarti kalau arahan nanti seperti ini teman-teman kan ini ternyata sampai disini aja ya ya masuk supply drop lagi ya masih akan balance area-nya euro yuk di Canada kemarin saya bilang saya akan buy dengan lot agak besar disini disini saya akan dengan by lot kecil targetnya di area ini aja dan ini sudah tercapai saya nggak yangka ternyata kok naiknya ini banyak sekali ya ini supplynya yang di respon ya 50 poin resiko drop 100 poin nah dari plan ini ini tetap saya keep demand-nya demand-nya tetap saya keep ya jadi biarkan ini oh disini nanti ini cuman targetnya nggak jauh-jauh targetnya di area ini nah race 47 poin reward 100 poin ya 1 banding 2 masih masuk area targetnya ini jadi proyeksinya biar dia turun dulu karena ini high low lower high ya jadi masalah ini adalah lower high 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 nya besar ya eh kok C hehehe H ya teman-teman ini low ini low ini lower high nah nah karena disini lower high berarti kemungkinan disini ada lower low nanti ya dalam sebuah momentum nah seperti ini target pertama di middle-nya pertengahnya ya ya target maksimal nanti disini oke yusd kan ada swiss nggak mau masuk kesini masih high-high biarin dulu ajalah swiss ya ya biarkan dulu kalau memang dia mau masuk ke demon disini lagi ya ora popo tinggal buy nah ya ya kalau dia mau masuk ke demon ini ya sudah nggak apa-apa tinggal buy aja ya cuman apakah mau sampai kesitu kok agak berat sepertinya ya karena disini ada demon lagi disini demon tercipta dari demon ini ya demon di respon jadi demon lagi kalau ini break ya kesini ini break ya ya kalau ini break kita tunggu buy di bawahnya lah tahunya gimana break atau nggak ya kita lihat reaksi berarti berarti kita main aman di swiss oke levelnya nah nah dailynya sebenernya ini resisten ini ini hampir sejajar nah entah hampir sejajar entah nggak lah heheheheh disini resisten ini dan ini hampir sejajar tertahan area disini ada area supply supply cuma terlalu supply nya ambigu buat saya nggak begitu clear karena ini sudah pernah respon ya dari tes nah kalau ini ketahan supply turun ke demon apakah dia mau bounce main aman cari yang demon fresh ya kalau bounce nggak apa-apa alasal anda tahu resikonya seberapa jauh ya kalau 30 point 20 point isok lah tapi kalau sudah lebih dari 50 point agak dipikir jadi apakah dia akan bounce seperti ini lagi seperti ini lagi atau mungkin tetap di zona ini yang abu-abu ya ya perhatikan risiko apalagi risiko kalau market break ya kalau break berarti raya kita kesini ya tetap kita keep ausi mari saya share baik disini ternyata inilah yang di respon biar 2 resistance di break oke nah dia nggak mau sampai kesini supply tetap saya keep lah supply tetap saya keep biarin aja nggak usah agresif agresif ke market santai aja dulu lah tapi yang penting kita sudah tahu ini downtrend ya ini supply nya tinggal kita cari supply yang bagus nah disini di area abu-abu ini yang supply kemarin walaupun sudah retest atau di yang fresh cuman kalau kesini berarti ada spike dulu ke atas untuk diambil order ini harus ada movement besar ini kalau nggak ada movement besar mungkin hanya begini aja ya kalau nggak ada movement besar paling seperti ini aja nah oke lalu onsterlink ya kemarin saya sempet sell apa kok sempet sell sempet kasih pandangan sell disini ini ya minggu lalu targetnya nah disini nah ini pun artinya sudah direaksi ya teman-teman jadi saya minta tolong setiap mappingan saya demand dan supply nya di mapping ulang biar jadi aware buat teman-teman oh area nya ini itu ya karena saya nggak selalu bisa update setiap saat jadi kenapa VVIP channel STA dan TigerWid belum saya buka lagi karena saya sendiri belum punya waktu untuk berkomitmen nanti coba saya komitmen saya sudah baik cara atur waktu saya sudah baik baru nanti kita adakan lagi untuk VIP sinyal STA dan TigerWid oke mungkin begitu teman-teman next nanti saya selain saya buatkan video untuk gold ya sukses selalu happy weekend jaga kesehatan teman-teman dan mohon doanya supaya Indonesia dan Semarang kembali lagi seperti sedia kalah jadi kita bisa berjengkrama lagi bertemu dan make appointment thank you sukses selalu God bless selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati